Intro Reformasi pelayanan publik oleh Kepolisian Republik Indonesia ternyata baru sebatas kata-kata. Salah satu buktinya, praktek percaluan di sektor jasa pelayanan surat izin mengemudi atau SIM masih terjadi di mana-mana. Pemirsa berikut penelusuran tim redaksi kontroversi. Tulisan berisi ajakan untuk tidak memakai jasa calo dalam proses pembuatan surat izin mengemudi terpampang jelas di pertigaan jalan masuk ke sebuah satuan petugas administrasi surat izin mengemudi atau SATPAS SIM di Jakarta. Namun tulisan ini tidak lebih dari sebuah penghias belaka. Indah dikata, tapi tidak demikian kenyataannya. Di lingkungan SATPAS ini, banyak bergentayangan oknum yang berperan sebagai calo. Mereka menawarkan jasa pembuatan SIM secara mudah dan cepat. Tim redaksi kontroversi menelusuri keberadaan calo-calo SIM itu. Meskipun terkesan sembunyi-sembunyi, calo di SATPAS SIM ini ternyata masih mudah ditemui. Mereka biasanya berasal dari pegawai SATPAS. Namun ada juga calo profesional yang bekerja sama dengan orang dalam SATPAS. Petugas di loket pembayaran biaya pakir ini misalnya. Kalau ada di daerah ini terus ada yang bangku. Nah, ini selesai. Sudah kata, buah berapa tuh? Biasa ini. Nah, ini mutasi ya? Kalau udah mati kan? Bilih baru lagi? Jauh setengah. Sekarang ini jil. Saya ngerti memutuskan, tapi jalan-jalan. Jalan-jalan, kita tetapi jalan-jalan. 650 ribu rupiah adalah tarif yang dipasang calo untuk calon pemohon SIM. Biaya ini bisa dibilang besar jika dibandingkan dengan tarif resmi pembuatan SIM A yang hanya sebesar 120 ribu rupiah. Pemohon yang sudah pernah memiliki SIM sebelumnya akan lebih mudah mengajukan pembuatan SIM baru. Oleh karena itu, biasanya calo akan meminta pemohon untuk membawa SIM lamanya sekalipun sudah tidak berlaku. Dengan membawa SIM lama, prosesnya bisa lebih cepat karena digolongkan sebagai mutasi. Sehari selesai, seolah menjadi slogan magis para penjual jasa calo SIM ini. Wajar saja, sebagian orang di Jakarta beralasan tak punya banyak waktu, sehingga enggan mengurus SIM sesuai dengan prosedur. Penarikan biaya pembuatan SIM oleh Oknum Calo ini jelas tidak sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia, nomor 50 tahun 2010 yang telah menetapkan harga resmi pembuatan SIM. Selain karyawan Satpas, ternyata calo dari luar lingkungan Satpas juga bisa kita jumpai dengan mudah di sini. Kali ini, tim redaksi kontroversi mengaku belum memiliki KTP Jakarta, yang merupakan syarat wajib jika ingin membuat SIM di Jakarta. Supaya pembersihan para calo sebenarnya tengah kencar dilakukan di Satpas SIM ini. Salah satunya dengan menempatkan provos yang menjaga akses masuk ke dalam kantor. Sehingga yang boleh masuk ke dalam hanyalah mereka yang sudah membeli formulir pembuatan SIM. Cara ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka yang masuk ke ruangan ini adalah orang yang benar-benar berkepentingan. Namun nyatanya, provos pun bisa kecolongan. Sementara itu, hal sebaliknya terjadi di tempat pembuatan SIM di pinggiran Jakarta. Tak ada penjagaan ketat dari provos seperti di Satpas tadi. Di SAMSAT ini, tim redaksi kontroversi bisa dengan mudah masuk ke dalam ruang kantor SAMSAT. Kami bahkan disambut oleh oknum calo dan dipertemukan dengan oknum polisi di ruang fotosim. Jadi disini, panggung keringan di sini yang boleh memasuk itu bisa rentik untuk ASSA. Seperti itu harus memasukkan saja. Ini kan penggunaan itu sangat menghentikan. Bukan masuk ke sini, ya? Saat pak. Sementara itu bisa baca. Sekarang-ект. Sekarang-ект untuk disini? Untuk disini. E5 kalau ada sekarang, tidak akan bekerja. Sementara itu bisa. Sementara itu bisa. sin bisa membawa resi dan kartu keluarga, oknum polisi ini menjanjikan sin bisa jadi dalam waktu singkat, bahkan tak sampai satu jam. Selain itu, pemohon juga tidak perlu menjalani ujian teori ataupun ujian praktek. Namun, ketika ditanya berapa biayanya, oknum polisi ini tidak mau mengatakan secara langsung. Sementara uang dapat mempermudah dalam pembuatan SIM, ternyata masih ada sejumlah pemohon SIM yang dengan setia mengikuti prosedur resmi pembuatan SIM. Sebenarnya sih kalau dibilang capek, ya capek, tapi saya memang gak mau curang, saya gak mau ikut talo gitu. Makanya saya ikutin aja lah prosedur dari polisinya. Johnny sudah mengulang ujian teori berkali-kali. Ia selalu gagal dan baru berhasil di ujian yang kelima. Setelah berhasil, ia lantas mengikuti ujian praktek mengendarai motor. Namun, apa daya? Ia gagal. Hilang sabar, Johnny pun akhirnya memilih jalan pintas. Saya akhirnya minta sama polisinya tolong dibantu. Saya capek, balik-balik mulu minggu depan atau dua minggu lagi untuk ikut tes lagi. Karena saya perlu SIM buat saya kerja. Saya suruh kasih beli 100 ribu. Akhirnya, tanda tangan, tinggal nunggu, terus langsung ngumpot. Di lapangan, tim redaksi kontroversi mendapatkan informasi bahwa dari para pemohon SIM secara prosedural, ternyata jarang ada yang lolos. Berdasarkan keterangan para calon, hal itu memang sengaja dilakukan. Mulai dari uji-uji ininya, uji ketangkesan membawa pendaraan, gitu ya, itu cenderung dipersulit. Cenderung dipersulit dengan tujuan si calon ini prosedasi sehingga dia terpasar lewat calon. Memang itu bukan sesuatu yang disengaja. Tepatnya memang karena ingin agar mereka yang memperoleh SIM itu memahami masalah. Bagaimana ketentuan-ketentuan teorinya ya, dan bagaimana prakteknya. Nah, karena itu ya ini risiko agar yang memperoleh SIM itu betul-betul orang yang punya kualitas. Melihat keberadaan oknum-oknum calon SIM tadi bisa dibilang. Untuk mendapatkan SIM sangatlah mudah. Yang penting ada uang. Kini, yang menjadi pertanyaan apakah pihak kepolisian mengetahui keberadaan para calon ini atau mereka sengaja menutup mata. Patut diduga ya, tapi itu tidak dibenarkan. Jadi, dan institusi poli tidak membenarkan sebenarnya keberadaan mereka ya. Tidak ada lembaga negara yang peduli untuk memberantas percaloan. KPK, dia kan fokusnya korupsi dan 1 miliar ke atas. Sementara percaloan ini kan dia itu jutaan ya, tapi banyak. Kalau diimpun bisa puluhan miliar juga sebenarnya. Tidak dipungkiri, praktek percaloan SIM ini tumbuh subur akibat banyak peminatnya. Namun, seharusnya tugas polisi adalah melayani masyarakat dengan profesional dan menindak siapapun yang telah melakukan pelanggaran aturan. Bukannya malah bertindak sebagai pedagang SIM. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton!